Inter Milan tutup pintu untuk negosiasi Davide Fratesi Inter Milan tidak bersedia membuka negosiasi untuk membahas transfer Davide Fratesi, termasuk kemungkinan pertukaran pemain dengan Juventus yang melibatkan Federico Chiesa. Nerazzurri mengontrak pemain berusia 24 tahun itu dari Sassuolo pada musim panas tahun lalu dengan status pinjaman awal disertai kewajiban membeli. Pemain internasional Italia itu kini telah berstatus permanen di Inter. Namun, beberapa laporan terbaru mengklaim bahwa sang gelandang mungkin akan hengkang dari Apiano Gentile. Selain itu juga ada rumor terkait kemungkinan kesepakatan pertukaran dengan Juventus yang melibatkan Federico Chiesa. Namun, menurut La Gazeta dello Sport via FC Inter News, bahwa Inter telah menutup pintu terhadap segala spekulasi transfer terkait Fratesi. Meski Simone Inzaghi dimanjakan dengan banyak pilihan di lini tengah, pihak klub bersikeras untuk mempertahankan pemain Italia itu. Sang pemain sendiri tidak terlalu senang dengan perannya musim lalu. Meski mencetak delapan gol, Fratesi lebih banyak masuk dari bangku cadangan, oleh karena itu, Fratesi akan berusaha membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan lebih banyak kesempatan memainkan peran utama di lini tengah. Kontrak Fratesi dengan Inter masih berlaku hingga Juni 2028. 6 pemain Inter Milan akan habis kontraknya tahun depan. Saat ini, ada 6 pemain Inter Milan yang kontraknya akan habis pada Juni 2025. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via FC Inter News, bahwa Inter Milan sudah menyusun rencana untuk mengatasi masalah kontrak 6 pemain mereka yang hanya tersisa semusim lagi. Dalam beberapa bulan terakhir, Nerazzurri telah berupaya mempertahankan para pemain bintang mereka dengan memperpanjang kontraknya dalam jangka panjang. Pemain-pemain seperti Federico Di Marco dan Nicolo Barella telah menandatangani kontrak baru. Kemudian Lautaro Martinez akan segera menyusul memperpanjang kontraknya di klub. Meski demikian, Inter masih memiliki beberapa pemain yang kontraknya akan berakhir dalam waktu dekat. Keenam pemain Nerazzurri yang kontraknya akan habis pada tahun depan adalah Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Marco Arnautovic, Stefan de Frey, Francesco Acerbi, dan Raffaele Di Gennaro. Perpanjangan kontrak Dumfries paling diprioritaskan saat ini. Hal ini terutama karena pentingnya dia dalam rencana taktis Simone Inzaghi. Selain itu, pemain asal Belanda itu baru berusia 28 tahun, jadi dia masih memiliki nilai jual yang signifikan. Oleh karena itu, manajemen tentu enggan kehilangan jasanya secara cuma-cuma tahun depan. Beruntung bagi Inter, Dumfries dikabarkan bersedia menandatangani kontrak baru dengan Inter. Gajinya akan naik menjadi 4 juta euro net per musim. Pemain lainnya, Arnautovic kemungkinan besar bakal dijual Inter pada musim panas ini. Kemudian terkait empat pemain lainnya, pemilik klub akan memantau kondisi mereka di sepanjang musim 2024-2025, sebelum memutuskan apakah akan menawarkan kontrak baru kepada mereka atau tidak. Nathan Zezé serius diminati Inter Milan, nat pasang harga 20 juta euro. Inter Milan telah menetapkan Nathan Zezé sebagai target utama mereka di jendela transform musim panas 2024 ini sebagai opsi di lini pertahanan, dan Nat telah mengungkapkan biaya yang diperlukan untuk memboyong back berusia 19 tahun itu. Dalam beberapa pekan terakhir, Nerazzurri Santar dikabarkan tengah mencari back baru untuk melengkapi lini belakang mereka. Pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi sebenarnya berharap bisa mendatangkan pemain berpengalaman seperti Ricardo Rodriguez atau Mario Hermoso yang tersedia dengan status bebas transfer. Namun pemilik klub, Oaktre Capital lebih memilih mendatangkan back muda, yang masih bisa berkembang dan meningkatkan nilai pasarnya. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, Zezé muncul sebagai kandidat potensial. Zezé masih sangat muda. Belum genap berusia 20 tahun, pemain asal Perancis ini telah membuktikan kualitasnya di kompetisi kasta tertinggi Perancis, musim lalu, penampilannya yang gemilang di Ligue 1 membuatnya mendapatkan kontrak baru hingga Juni 2028. Jadi menurut FC Internews, klub Perancis itu tidak ingin menjual pemain muda itu, kecuali jika ada tawaran yang menarik. Seperti yang dijelaskan sumber tersebut, Nath sebelumnya menolak tawaran perdana Inter senilai 13 juta euro. Meski demikian, Nath akan bersedia melepasnya jika Inter mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro. Oleh karena itu, Inter harus merogoh kocek lebih dalam jika ingin mendapatkan jasanya di musim panas ini. Banderol tersebut dianggap tinggi oleh Inter, mengingat ia hanya direkrut sebagai back cadangan, bukan menjadi pemain inti. Jadi, masih harus dilihat apakah Inter bersedia menggelontorkan uang dalam jumlah yang relatif besar untuk pemain muda yang pada dasarnya akan menjadi pelapis bagi Alessandro Bastoni. Melepas Korea dan Arnautovic, Inter akan menghemat 13 juta euro. Dua beban Inter diwakili oleh Joaquin Korea dan Marco Arnautovic. Seperti yang dijelaskan oleh Gazeta dello Sport, Inter terus berupaya melepas keduanya juga karena alasan ekonomi, jika digabungkan, keduanya membebankan gaji kotor sekitar 13 juta per musim, masing-masing 6,5 juta. Jadi jelas, selain pembahasan teknis dan pasar, ada juga masalah finansial yang perlu diperhatikan, hari ini Arnautovic akan kembali ke Appiano setelah Euro 2024 dengan mengetahui bahwa klub ingin menjualnya. Kehendak Wachtre sangat jelas terlihat pada pemain Austria berusia hampir 36 tahun itu, bahkan jika dia ingin terus bersama Nerazzurri, pemilik ingin pemain lebih muda, kedua tim tidak kehilangan minat dari beberapa klub, tapi yang menyanggupi sesuai apa yang Inter inginkan sejauh ini tidak ada. Alessandro Bastoni bikin Real Madrid kembali gigit jari. Agen Alessandro Bastoni mengungkapkan bahwa Real Madrid termasuk di antara beberapa klub papan atas yang menyatakan minatnya terhadap back tengah Inter Milan tersebut. Pencarian Real Madrid untuk back baru menjadi terkenal, terutama setelah ditolak oleh Len Yoro. Namun, dikatakan bahwa meskipun Yoro menolak dan hengkangnya Nacho dan Rafa Marin, manajemen dan staff kepelatihan Real Madrid tidak berencana untuk mengambil keputusan tergesa-gesa. Setiap langkah yang mereka ambil akan dievaluasi secara menyeluruh, yang mencerminkan pendekatan klub yang biasa. Strategi yang cermat ini dapat dilihat dari cara mereka menangani kepergian Karim Benzema. Mereka memilih untuk menjalani musim tanpa penyerang utama daripada terburu-buru memasuki pasar untuk Harry Kane karena target utama mereka, Kylian Mbappe, sudah ada dalam radar mereka, lini pertahanan tipis. Tetapi klub tetap percaya diri dengan daftar pemainnya saat ini. Eder Militao dan Antonio Rudiger dianggap sebagai back utama, dengan Aurelien Chouwameni juga dianggap sebagai pilihan di back tengah. David Alaba diperkirakan akan kembali pada bulan November, jika semuanya berjalan sesuai rencana. Tambahan lainnya adalah Yesus Vallejo, yang kembali dari masa peminjamannya di Granada. Perlu diketahui, Real Madrid telah melirik berbagai opsi, termasuk Emerick Laporte dan Mats Hummels. Tetapi nama Bastoni juga sempat dipertimbangkan, sementara itu, Bastoni perlahan-lahan mulai memantapkan dirinya sebagai pemain kunci dalam starting line-up Inter Milan. Ia kini menjadi komponen vital bagi Inter Milan dan tim nasional Italia. Selain itu, juara Italia itu telah mengamankan Bastoni dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2028. Meski demikian, klub-klub papan atas Eropa terus menunjukkan minat kepadanya.